Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobatku semua dimanapun anda berada Bagaimana nih kabarnya keadaan hari ini Semoga dalam keadaan sehat Dan tidak kurang sesuatu apapun ya Amin 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 Ketemu lagi dengan saya Mas Min Bunga Liar disini Kali ini kita berada di gedung yang belum jadi ya Ini namanya gedung islamic center purba dingga Gedung ini berada di wilayah Kelurahan Kalikabung Camatan Kalimana Kabupaten Purba Dingga ya Seperti biasa Kita akan berkenalan dengan Tanaman yang masih liar dan bermanfaat Untuk kita semua Ini dia yang akan kita perkenalkan ya Ayo coba ini tanamannya Bentuknya sangat unik Ini lihat memanjang Dan dia dapat menempel di kulit maupun di baju kayak lim Dia dapat menempel ini namanya Perkenalkan Perkenalkan Nama tanaman ini adalah jarong Baru denger ya Nama tanaman ini adalah Tanaman jarong Tanamannya kecil sekali dan panjang ini Tanaman ini berasal dari Afrika Tanaman ini berasal dari Afrika Dia mempunyai nama latin Asirantis Aspera Sekali lagi nama latin dia adalah Asirantis Aspera Kalau di Jawa namanya jarong Dan kalau di Sunda Namanya jarong lelaki Ini bentuk dia Kalau ini bentuk daunnya Kalau ini bentuk daunnya Dia termasuk gulma Yang invasif Tau kan gulma invasif Yaitu suatu gulma Pendatang Menempati suatu wilayah Dan menimbulkan Dampak negatif Terdapat wilayah Yang ditempatinya Itu namanya invasif Dia termasuk tanaman semak Kalau disini Masih banyak ini Lalu kita akan belajar Sifat ya Dia mempunyai sifat Anti Inflamasi Dan farmakologis Sekali lagi Dia mempunyai sifat Anti Inflamasi Dan farmakologis Dan farmakologis Kita akan cari tahu ya Kandungannya dulu Dia mengandung Raylosa Galactosa Glucosa Akhirantin Dan Alkaloid Kalau untuk bijinya Kalau ini bijinya Kalau bijinya Mengandung Sapogenin Henry Akontan Kalau akarnya Kalau akarnya Mengandung Ribertenoid Saponin Dan Sediterone Atau Sedisteron Itu dia Kandungannya Setiap bagian tanaman Kandungannya Berbeda-beda ya Jangan lupa Lalu Kita akan Belajari Manfaatnya Manfaat yang Pertama adalah Meredakan demam Lalu Meredakan Pembengkakan Karena Gondongan Tau kan Gondongan Gondongan Biasanya Pembengkakan Yang ada Di leher Tapi bukan Gondong Beda Gondongan Biasanya Biasanya Diopoti Dengan Blau Yang buat Cuci Yang buat Cuci Pakaian Tapi Kali ini Tanaman Ini Dapat Meredakan Pembengkakan Karena Gondongan Lalu Manfaat Berikutnya Adalah Memperlancar Air Seni Lalu Rematik Dan Sakit Perut Itu dia Manfaatnya Tanaman Carong 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 Lalu Kita akan Pelajari Cara Meramu Cara Meramu Untuk Gondongan 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 Serangan Serangan Paramyco Hirus Yang Dapat Menyebabkan Gondongan Di Leher Biasanya Lalu Setelah Satu Gelas Tadi Ya Yang Direbus Yang Buat Gondongan Setelah Dingin Diminum Sekaligus Paham Ya Dia Juga Dapat Mengobati Bisul Tau kan Bisul Atau Bahasa Jawa Wudun Bagaimana Caranya Caranya Adalah Ambil 50 Gram Tumbuhan Segar Tumbuhan Ini Maksudnya Tumbuhan Carung Ini Lalu Dicampur Dengan Satu Canggir Air Matang Dan Ditambah Satu Sloki Arak Tau kan Arak Lalu Ditim Atau Direbus Ya Semua Bahan Tadi Yang 50 Gram Tuman Segar Satu Canggir Air Matang Dan Satu Sloki Arak Ditim Atau Direbus Ya Ditim Lalu Saring Airnya Dan Ampas Ditempelkan Yang Dipakai Ampas Ditempelkan Ke Bisul Sekarang Paham Manfaat Dari Tanaman Jarong Ini Itulah Perkenalan Kita Dengan Tanaman Jarong Ini Semoga Bermanfaat Kiranya Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh Terima